Ya, halo teman-teman di Indonesia. Saya Iwan. Saya berada di Provinsi Kuangtung, Pengkuan. Mengenai virus corona di China itu asalnya dari Provinsi Hubei, Kota Wuhan. Nah, kasus ini terjadi pada Desember 2019, tapi karena pemerintah setempat tidak menanggapi dengan serius. Dan akhirnya sampai pada tanggal 12 Januari, diundang Profesor Chung Nansan ke Kota Wuhan. Dan setelah diteliti, rupanya virus ini bisa menjelar dari human to human. Jadi manusia ke manusia. Dan pada saat itu, tanggal 23 baru diputuskan Kota Wuhan di isolasi. Tapi pada sebelum tanggal 23 ini, pada tanggal 22 malam, sudah ada sekitar 300 ribu orang Wuhan yang keluar dari kota tersebut. Dan ini hanya di statistik dari yang naik kereta api, pesawat, dan yang naik mobil itu belum terdaftar gitu. Nah, jadi mengakibatkan virus ini menular, menjelar dengan sangat cepat. Nah, untuk sampai hari ini, kasus yang terjangkit virus ini ada 2.744, dan yang parah ada 461 orang, yang meninggal ada 80 orang, yang sudah sembuh ada 51 orang. Dan yang dicurigai, yang masih belum terdeteksi itu ada sekitar 5.794 orang. Dan mungkin masih ada banyak puluhan ribuan, mungkin ratusan ribuan orang yang sempat keluar dari Wuhan itu ke daerah lain yang masih belum terdeteksi. Jadi untuk saat ini, untuk yang dari pemerintah, dihancurkan itu semua orang itu kalau bisa tinggal di rumah. Jangan keluar ke mana-mana, dan untuk yang kunjungan Imlek itu semua dibatalkan. Tidak boleh ada makan di restoran, dan di tempat umum diharuskan memakai masker. Jadi untuk saat ini, stok masker di semua toko-toko itu dalam keadaan kosong. Dan harus rajin cuci tangan. Dan kemudian yang dari Wuhan atau promisi Hubei, atau yang pernah melewati Wuhan dan Hubei, dihancurkan isolasi di rumah selama 14 hari. Dan sekolah-sekolah dan tempat-tempat kerja itu extend liburnya ke 2 Februari. Dan untuk kota-kota yang terjangkit virus itu, kebanyakan dikontrol, diblokir, tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk. Kecuali untuk kepentingan medis gitu. Kemudian virus ini karena apa? Virus ini karena dicurigai sekarang karena orang-orang Wuhan memakan binatang liar yang dibeli dari pasar seafood. Dan pasar seafood ini menjual lebih banyak binatang liar daripada seafood. Dan ini hanya dugaan. Ada yang menduga sukle lawar. Dan hanya dugaannya, bukan dipastikan. Jadi saran dari saya untuk teman-teman di Indonesia, untuk virus ini, untuk pertama, yang paling penting itu jangan panik. Dan jangan gampang percaya dengan hoax dan rumor-rumor yang tidak benar. Kemudian harus sediakan masker di rumah untuk keluarga sendiri ataupun untuk teman-teman lainnya yang membutuhkan. Pemakaian masker itu jangan percaya dengan yang disebarkan. Itu kita, masker itu ada yang berwarna, misalnya warna biru, warna abu atau hijau, yang itu di bagian luar. Itu ada untuk waterproofnya. Jadi itu untuk menanggulangi kalau ada orang bersin, pilek itu, virus itu tidak bisa masuk. Dan bagian putih yang di dalam itu ada busanya. Itu untuk mencegah supaya apabila kita memakai masker tersebut, bersin itu tidak bisa keluar dari masker tersebut. Jadi, pakailah masker dengan benar. Dan kalau ada gejala demam panas di atas 39 Celsius, batuk, pilek, mencret, badan lemas, segera ke rumah sakit dan jangan lupa pakai masker. Dan yang terakhir, untuk sementara ini jangan ke China duluan. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa memprediksi apakah orang-orang yang berada di samping kita itu membawa virus atau tidak. Jadi, batalkanlah semua schedule Anda ke China untuk saat ini. China butuh minimal sebulan lagi untuk bisa pulih seperti semula. Terima kasih.